hai 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 semuanya setelahnya sebetulnya telahnya jepang fokus Oke mohon izin satu ada siap di mana siap di lapangan Oh hai 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 ya tinggal di panting ya siap perkenalkan nama saya Muhammad Habib Al-Farisi Tinangun saya berasal dari desa Seha saya tiga bersaudara dan anak yang ketiga dan orang tua saya orang ayah saya bernama Tommy Tinangun kerjaan sebagai tukang ojek dan ibu saya Maswati Mutahir pekerjaan sebagai ibu rumah tangga saya tinggal di Banti Asuhan Nurul Hidayah SEA 1 sejak SMA kelas 1 dan motivasi saya menjadi seorang anggota Polri yaitu yang pertama untuk membahagiakan orang tua dan membuktikan kepada teman-teman saya bahwa pekerjaan orang tua tidak ada sangkut pautnya dengan cita-cita karena setinggi apapun cita-cita jika kita berkemauan dan terus meminta kepada Tuhan yang mahasiswa masa maka yakin dan pasti akan dikabulkan perasaan saya sekarang telah dilantik menjadi anggota Polri saya sangat bangga dan sangat senang karena bisa membuktikan kepada orang tua saya dan teman-teman saya bahwa walaupun berasal dari keluarga yang tidak mampu atau kurang mampu tetap saya bisa menjadi seorang anggota Polri jadi disini diambil pelajaran bahwasannya masuk polisi itu tidak dipungut biaya gratis tinggal usaha kalian saja bagaimana sehingga mampu untuk mewujudkan cita-cita anda saat saya masih berpendidikan saya mendapatkan gelar cendekia dan usaha saya untuk menggapai gelar atau penghargaan tersebut itu setelah ibadah isyak atau ibadah malam kami siswa di SPN Pola Sulut selalu melaksanakan kegiatan wajib belajar di dalam kelas masing-masing disitu saya berusaha belajar memahami dan mencari mengerti apa yang ada di pelajaran tersebut sehingga saya mendapatkan penghargaan cendekia yang kedua saya mendapatkan penghargaan trengginas untuk mendapatkan penghargaan tersebut saya berusaha setelah melaksanakan ibadah pagi kami berolahraga bersama lari memutari mako SPN Pola Sulut dan ditambah dengan kegiatan penguatan tubuh atau jasmani dan saya juga setiap hari minggu selalu berlatih sendiri lari di lapangan Tribata SPN Pola Sulut sehingga saya mendapatkan penghargaan trengginas dan yang ketiga siswa teladan saya mendapatkan siswa teladan tersebut itu karena saya selalu berlatih, belajar dan berdoa selama di pendidikan dan tidak membuat pelanggaran sehingga saya diberi penghargaan siswa teladan dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri kepada Bapak Kapolda dan kepada Bapak KSPN yang telah mendidik saya sehingga saya dilantik sekarang ini menjadi anggota Polri dan ke depannya saya akan menjadi anggota Polri melaksanakan tugas dengan baik tidak membuat pelanggaran dan sesuai dengan perkataan Bapak Kapolda saya akan mempertebal keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena itu yang paling utama sekian terima kasih